religi opik yang ikut mengulurkan bantuan secara langsung kepada warga Palestina. Sebelumnya, pada tanggal 25 dan 26 November 2017 lalu, Melly Guslaw bersama musisi lainnya menggelar konser amal kemanusiaan bertajuk Cinta Indonesia untuk Palestina. Memang, menjelang keberangkatannya ke Palestina, suasana harus semakin terasa saat Melly meminta doa restu pada sang suami. Pemirsa beriman, semoga segala bentuk dukungan kita kepada saudara muslim di Palestina ini dapat senantiasa mempererat ikatan uhuah islamiah di antara kita semua, serta dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin yang selalu menebar rahmat dan manfaat bagi semesta alam. Amin, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bertemu kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Betul sekali. Saya Saru Gunawan. Dan saya Zezky Amika. Tadi untuk yang pertama kita udah lihat video bagaimana sih setiap umat muslim pastinya ingin memberikan support untuk saudara-saudara kita di sana. Dan salah satunya, saya juga kemarin sempat lihat Teh Melly. Terharu banget sih ngeliatnya bagaimana minta Rido sama suami, sama anaknya untuk berangkat ke sana. Dan Alhamdulillah Teh Melly juga beberapa saat yang lalu sudah sampai ke Istanbul. Betul sekali dan mudah-mudahan di sana diberikan pelancaran ya. Amin. Dan bisa menyampaikan visinya dan juga apa yang sudah dipersiapkan di sini dan kita bantu doa. Terus kemudian kita juga harus bisa memberikan kontribusi apa yang bisa kita lakukan. Pastinya dengan kehadiran ke sana sudah memberikan support dan semangat bahwa perwakilan kita dari Indonesia kita juga banyak peduli dan memberikan support semaksimal kita untuk saudara-saudara kita. Dan baik untuk yang selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang sangat perempuan ya. Kita mau bahas banyak sekali perempuan yang suka agak bingung. Ketika lagi hate, boleh gak sih sebenarnya kita potong kuku sama potong rambut? Karena banyak yang bilang gak boleh. Nah seperti apa sih? Mari kita saksikan. Pemirsa beriman, setiap wanita dewasa pasti mengalami masa datang bulan atau yang biasa disebut dengan hate maupun menstruasi. Selama kurang lebih tujuh hari, kaum hawa tidak diwajibkan untuk melakukan sholat, puasa, dan rukun Islam lainnya yang telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini masih banyak wanita yang meragukan boleh atau tidaknya memotong kuku dan mencukur rambut ketika sedang hate dengan alasan karena kelak bagian tubuh manusia akan dikumpulkan di hari kiamat. Maka jika seorang wanita membuang bagian tubuh dalam kondisi hadas besar seperti junub, hate, atau nifas, maka kelak di hari kiamat bagian tubuh tersebut akan kembali dalam keadaan najis karena belum pernah disucikan. Mendengar pernyataan tersebut tentu membuat kita semakin bertanya-tanya. Apakah hal tersebut benar adanya dan bolehkah seorang wanita memotong kuku dan rambut saat hate? Kali ini, Ustazah Aini Aryani Al-Sih akan menjawab semua keraguan tersebut beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam berita islami masa kini. Ayo, mau komentar apa? Bingung gak? Ini udah benar siap nih, para wanita ingin tahu benar seperti apa. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak jelas hukumnya di mata agama ya. Kadang-kadang hanya persepsi gitu, jangan, gak boleh ini, gak boleh itu. Iya, tapi kayaknya kalau kita yang ngomong kapasitasnya masih belum lengkapi, belum cukup, betul sekali. Oleh karena itu sekarang sudah ada bersama kita Ustazah Aini. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih udah hadir. Assalamualaikum. Boleh langsung diceritain ke teman-teman kira-kira gimana sih? Iya. Pada dasarnya yang diharamkan atau dilarang bagi wanita yang sedang mengalami haid itu hanya delapan saja nih Mbak Kia. Hanya delapan poin yang diharamkan. Yang pertama adalah sholat, kemudian yang kedua adalah puasa, yang ketiga kawaf, yang keempat adalah melafatkan Al-Quran, yang kelima membawa atau menyentuh Al-Quran, kemudian yang keenam adalah masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya, yang ketujuh dia haram juga dijima atau berhubungan seksual, dan yang kedelapan adalah haramnya dia dicerai atau tidak dibolehkan bagi seorang suami untuk mencerai istrinya dalam keadaan haid. Pada umumnya hanya delapan itu saja yang tidak dibolehkan bagi wanita yang sedang haid. Akan tetapi mengenai hukum bolehnya wanita memotong kuku atau memotong rambut, ini memang ada sedikit perbedaan ya di kalangan para ulama. Kalau mayoritas ulama fikir dari Madhab Hanafi atau Madhab Maliki ataupun Madhab Hambali mengatakan bahwa itu boleh-boleh saja. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika Aisyah R.A. sedang mengalami haid, beliau mengatakan pada Aisyah, Kamu uraikan saja rambutnya, silakan juga bersisir. Kata para ulama, kalau misalnya perempuan itu menyisir, pastilah ada rontok satu helai minimal atau dua helai atau tiga helai. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa sebetulnya para wanita yang sedang haid, boleh-boleh saja dia memotong rambutnya atau terputus rambutnya atau kukunya pada saat dia haid. Namun pasti juga beberapa ulama juga ada yang mengatakan tidak boleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ul-Middin, di Jus yang nomor dua, beliau mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti seorang wanita yang sedang mengalami haid, kalau sampai kukunya dipotong ketika dia lagi janabah nih, lagi hadas besar, lagi haid, dipotong kukunya atau kemudian dia motong rambutnya, kelak kuku dan rambutnya itu akan meminta pertanggung jawaban sama dia di hari kiamat karena telah membiarkan dia terlepas dari tubuhnya dalam keadaan janabah dan tidak pernah disucikan. Ini pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau misalnya perempuan yang sedang haid, terlanjur misalnya yang motong kuku atau motong rambutnya, maka ketika nanti dia mandi janabah, itu kuku dan rambutnya harus disertakan untuk dicuci juga. Ketika dia nyiram kepala, ditaruh dulu nih, rambut yang sempat rontok ditaruh, kemudian dicuci. Ketika dia nyuci kukunya, taruh dulu nih di sini kukunya, kemudian disiram dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Ini pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali. Begitu juga pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Nawawi di dalam kitab beliau, Al-Majmu Asyarah Al-Muhadzab. Beliau juga mengatakan dalam hadap syafi'i pun ada sebagian yang berpendapat serupa, walaupun sebagian lagi dalam hadap syafi'i, intinya dalam hadap syafi'i terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak ada larangan bagi seorang muslimah yang sedang haid untuk memotong kuku atau memotong rambutnya, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan diharamkan dan dilarang, agar nanti di hari kiamat dia tidak dibintai pertanggung jawaban oleh rambut-rambut dan kuku-kuku yang sempat dia potong. Begitu kira-kira, intinya sih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas mengatakan boleh-boleh saja, tapi Al-Imam Al-Ghazali dan sebagian Madam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Wah oke, ini aku rasa sih sudah cukup jelas, ternyata memang ada perbedaan pendapat. Dan pemirsa setelah ini, kita masih akan bersama Ustaz Aini, buat pemirsa yang ingin bertanya soal perempuan, bisa langsung aja komentar di halaman Instagram kita. Di komentar Instagram kita, pertanyaan apa sih yang ingin ditanyakan, insya Allah kita bisa langsung jawab. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa kembali bersama kami di Berita Islami Masa Kini, dan masih bersama Ustaz Aini dan Ustazah Saskia. Amin, amin ya Allah. Dan baik nih pemirsa langsung aja, karena ternyata banyak sekali antusiasnya yang bertanya lewat Instagram Berita Islami Masa Kini. Saya akan memilih satu pertanyaan, yang ini juga... Oh, ada telepon masuk dulu ya. Disimpan dulu, kita coba angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa? Ini dengan Sri. Tiwi? Oke. Oke, langsung aja mau tanya apa? Langsung, pertanyaannya silahkan. Saya mau pertanyaan, saya kan ibu berkeluarga, jadi setelah pernikahan saya jalan di Bungon, saya pasti kena sedang meninggal, dia itu, saya menikmati sepanjang, saya jatuh tidak meninggalkan prima, karena ini ibu dan adik kami. Oke. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya, intinya? TV-nya bisa dikecilin sedikit nggak? Soalnya feedback, jadi nggak terdengar di sini. TV-nya dikecilin sebentar? Iya. Oke, coba. Kecilin, sudah? Sudah? Oke, ya. Lebih penting mana tadi, katanya? Pertanyaannya apa? Lebih penting mana untuk almarhum kayak dunia, atau perintah luarung saya yang nanti? Atau? Perintah luarung saya. Perintah ayah atau perintah suami, ya? Oke, baik. Tapi baik perintah almarhum ayah atau dengan suami. Baik, langsung dijawab, pusat saya ini. Soalnya mereka nanya juga nih. Iya, sebetulnya agak irrelevant sih ya, sama teman kita. Tapi it's okay. Jadi bagi seorang wanita itu, yang paling wajib dia taati adalah suaminya sebetulnya daripada ayah. Setelah menikah, ya? Akan tetapi, yang perlu diingat adalah Jadi tidak boleh kita mentaati manusia, Selagi perintahnya itu dalam rangka bermaksudnya sama Allah. Jadi kalau misalnya keinginan suami itu sejalan dengan syariat, kita ikuti dia. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan perintah syariat, misalnya, ya kita tidak boleh mentaati dia. Itu sih pada intinya. Baik, cukup jelas. Dan ini untuk pertanyaan tadi masih masalah hate yang ada di Instagram. Banyak yang nanya bagaimana sih tata cara mandi wajib yang benar. Karena ada yang bilang harus uduk dulu, ada yang bilang gak usah langsung mandi wajib, Itu penting basahin dari ujung kepala sama kaki dan niat. Oke, baik. Selesai hide ya, maksudnya. Selesai hide. Atau enggak ya setelah... Setelah selesai dari hadas besarnya. Hadas besar, betul. Baik. Sebetulnya dalam mandi janabah di sini ada dua ya. Ada rukun, ada sunnah sebetulnya. Kenapa kita bedakan? Yang rukun ini adalah yang paling esensial dan tidak boleh kita abaikan. Nah, dalam mandi janabah yang menjadi rukun itu dua saja. Pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh kulit dan rambut di seluruh tubuh kita. Itu aja sih sebetulnya. Itu aja. Jadi begitu misalnya pagi-pagi nih bangun jam setengah enam atau jam lima, bentar lagi subuh mau habis kan. Jadi ya yang penting sih mandi janabah secara minimalis, sempat tinggal di sini ada sebesar, kemudian meratakan seluruh air ke seluruh tubuh dan rambutnya, ya sudah, it's fine. Berarti hadas besarnya sudah terangkat. Tapi kalau misalnya waktunya lama, kemudian airnya juga sangat banyak sekali, sangat luang sekali, maka sebaiknya kita melakukan mandi janabah yang paket komplit lah dalam tanda kutip ya. Melakukan rukunnya, begitu juga sunah-sunahnya. Sunahnya adalah ketika misalnya kita masuk kamar mandi, kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membasuh kemaluan atau daerah tempat yang sekiranya masih ada tersisa najis di situ, kemudian juga berwuduk setelah itu, lalu kemudian membasuh yang kanan baru yang kiri, mentiga kalikan basuhan dan lain sebagainya, baru kemudian meratakan erik telur tubuh. Jadi itu yang paket komplitnya, yang sempurna. Paket kombo ya. Jadi cerita adab itu sebelah kanan dulu baru kiri ya. Iya sih. Tapi ya kalau kita bisa menyempurnakannya, kenapa enggak ya pemirsa, apalagi waktunya juga luang. Dan baik, setelah ini kita masih ada tamu lain lagi, kita ada Ustaz Hartanto yang akan membahas tentang kesalahan membaca surat Al-Qa'udzar. Iya, oke. Ustaz Ha'ini terima kasih udah mampir. Ustaz Ha'ini terima kasih. Ustaz Ha'ini dan semoga terjawab semua soal-soal wanita dan minggu depan datang lagi ya. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas lagi, tetap di Berita Islami Masakim. Ya, kembali bersama kami di Berita Islami Masakini dan sekarang kita akan masuk ke bacaan Quran. Betul sekali deh, pada lama-lama langsung aja kita perbaiki bacaan kita. Silakan, Pak Ustaz Hartanto. Iya, sekarang surat apa nih, Ustaz? Insya Allah surat Al-Qa'usar. Oke. Favorit, favorit ya. Karena pendek. Iya, silakan, Pak. Surat Al-Qa'usar ini surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Hanya 42 huruf. Jadi, kemungkinan hampir gak ada yang gak hafal. Iya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat Al-Qa'usar ini. Di ayat yang kedua, ada kata fasalli. Fasalli, kadang karena irama bacaan kita yang sudah kita hafal dulu, terpanjangkan. Harusnya fasalli lirabbika. Dan sholatlah kamu, laki-laki satu orang, dalam konteks ini ke Rasulullah s.a.w. Jika berubah menjadi fasalli lirabbika, karena mengikuti irama, ini mengubah arti. Dari fasalli, harusnya pendek kepada Rasulullah. Kalau fasalli, perintah ke perempuan satu orang. Fasalli, bedanya gimana? Fasalli lirabbika, itu yang benar. Yang salah, fasalli lirabbika. Nah, terpanjangkan, vokal i terpanjangkan itu mengubah arti. Wah, banyak loh yang salah seperti itu. Karena kadang ikuti irama tuh kadang. Yang betul, fasalli lirabbika wanhar. Ini yang pertama. Yang kedua, di akhir ayat yang kedua ini, ada kata wanhar. Pakai ha. Wanhar. Ha. Posisi di katup. Bukan ha. Ini berubah kalau dari wanhar menjadi wanhar. Wow, jauh banget artinya. Wanhar artinya berkurbanlah. Kalau wanhar, hardiklah. Dan hardiklah. Wow. Bentar. Wow, bentar. Jadi wanhar, ucapkan dengan benar. Wanhar. Wanhar, bukan wanhar. Ini kadang kita gak membedakan lagi mana hak, mana hak. Padahal ini prinsip. Ini pentingnya ilmu kita baca Quran ini begini. Aduh, surat pendek aja udah dua yang salah. Ini yang kedua. Yang ketiga, di ayat yang terakhir. In-na-sya-ni-aka. In-na-sya-ni-aka. Na-nya itu pendek. In-na-sya-ni-aka. In-na yang pendek, na-nya itu berarti sesungguhnya. Kalau terbaca, in-na-sya-ni-aka. Dari yang tadinya sesungguhnya, menjadi sesungguhnya kami. Dari kita ya? Iya, kami atau kita. Itu fatal sekali kan? Menambahkan satu kata. Jadi tadinya, in-na-sya-ni-aka sesungguhnya pembencimu. Menjadi sesungguhnya kami adalah pembencimu. Ini mengubah arti. Ini penting sekali. Jadi yang betul, in-na-sya-ni-aka. Bukan in-na-sya-ni-aka. Ini panting-panting ini prinsip sekali dalam bahasa Arab. Bukanlah mengubah arti. Saya praktek ya. Boleh dipakai? Ya, baru mau minta. A'udhu billahi minash syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In-na-a'ataynaka'l-kawthar. Fasalli lirabbika wanhar. In-na-sya-ni-aka huwal abtar. Sadakallahu al-azim. Ini. A'amu praktek. A'amu coba. Coba, 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 coba ya. A'udhu billahi minash syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayatnya di sini. Aku maunya di sini, lihat. Kan tanda-tandanya itu kan penting ya, Ustaz ya. Aku mulai di sini aja. Ini kan kita ngajak hafalan. In-na-a'ataynaka'l-kawthar. Fasalli lirabbika wanhar. In-na-sya-ni-aka huwal abtar. Masya Allah. Abtar. Harusnya gitu ya, Ustaz ya? Iya, iya. Masya Allah. Suara antum indah, Masya Allah. Masya Allah. Ini kita belajar dari antum. Kita lagi memuji suaranya ya. Karena kamu ternyata sambil baca, bukan hafalan ya. Malah mau dicek hafalan kok. Karena tanda-tandanya itu ya yang penting itu. Tapi kan kamu kalau... Tapi nggak salah cara bacanya, Ustaz ya? Iya, itu. Iya, ternyata fatal sekali. Tapi kan kalau lagi nanti ngeimamin kan nggak bisa baca. Jadi coba hafalannya diperbaiki. Harus diperbaiki. Ini ngasih tau aja ya ketika diceki, gue panik. Ya bagi pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa nih waktunya. Udah abis. Iya, aduh kenapa sih harus pendek sekali ya. Iya, semuanya. Ntar aku mau minta sama produsernya untuk lebih panjang lagi nih, Ustaz. Supaya lebih banyak yang dibahas lagi. Terima kasih ya waktunya. Terima kasih, semoga. Sekarang kan Al-Kawshar. Besok Al-Baqoro. Al-Baqoro, nggak cukup berapa satu jam. Oke, terima kasih. Kami akan undur diri. Insya Allah ketemu lagi besok. Amin, insya Allah. Dan saya Ustaz Kiyamika. Saya Sarugunawan. Dan juga Ustaz Hartanto. Hartanto pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.